Suasananya sangat sejuk dan sangat segar sekali ya teman Anginnya yang mengenai badan terasa sangat menyegarkan teman-teman Alhamdulillah teman-temanku semuanya Kembali lagi di channel youtube saya Wawa Arpa Ya teman-temanku Dalam kesempatan sore hari ini Saya berada di Kaki Bukit Gunung Cirmai Tepatnya ini di desa Pajambon ya teman-temanku Pecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Masya Allah teman-temanku semuanya Suasana di seorang hari yang sangat cerah Dan sangat menyegarkan sekali ya teman-teman Banyak tanaman-tanaman yang tumbuh subur Di area kawasan pertanian ini ya teman-temanku Ya diantaranya banyak sekali jenis tanaman yang tumbuh Salah satunya ini ada tanaman yang merambat Yaitu kacang panjang ya teman-teman Ada juga ini bawang Tanaman bawang daun ya Dan ada juga Daun saledri teman-temanku semuanya Dan jenis umbi-umbian ya teman Ada umbi jalar Dan Masih banyak lagi Tanaman-tanaman yang tumbuh di area ini Ada juga Daun saladah ya teman-teman Dan Talas juga Ada tumbuh di area ini Ya untuk lebih lengkapnya Tonton dan Simak terus videonya Sampai selesai Nah ini Daun saledri ya teman-temanku Sangat subur sekali Nampaknya sudah Siap untuk dipanen ya teman-temanku Nah ini Daun saledri ya Sangat banyak sekali ya teman-teman Sampai ada dua pecalan Ke atasnya juga Ya Alhamdulillah Teman-temanku Ini tanaman Tomat ya teman-teman Sangat tumbuh Subur sekali Dan Buahnya juga Sangat lebat Ada yang sudah Mateng Dan ada juga yang masih Hijau Masya Allah Sangat Subur sekali ya Teman-temanku Teman-temanku Pertanian Atau Area Persawahan Di desa Pajambon ini Nah Tanaman tomat Yang Banyak Dan buahnya juga Sangat lebat-lebat Sekali ya teman-temanku Nah Ada juga yang sudah Mateng teman-teman Sampai sudah memerah ya Menandakan bahwa Tomatnya sudah siap dipanen Nah ini Tanah Yang baru saja digarap ya Teman-teman Masih Nampak lapang Belum ditanami Jenis Tanaman ya Sepertinya ini baru di Garap Atau baru dicangkul Untuk proses Penirisan Kadar Tanah ya Teman-teman Pak Assalamualaikum Pak Damang Pak Di mana ya Di mana Oh abdi Di Manis Kidul Pak Kalau resan Menuju Emengang Milarian Pemandangan Alam Alhamdulillah Teman-teman Kesemuanya Suasana di area Kaki Gunung Cermai Teman-teman Banyak aktivitas juga Masyarakat Masyarakat atau warga Yang Sudah Mengelakukan Pekerjaannya Pak Pulang Pak Pulang Sehat Pak Menuju Beberes Otos Marab Oh ya Kandang Mbak Pak Lokasi Oh lokasi Mohon-mohon Cainah Mene Ia pisahnya Pak Subur Oh Mbak Mbak Cainah Berarti Aliran Di mana Pak Di Palutungan Di Palutungan Palutungan Sanai Cilengkerang Oh Cilengkerang Ngalir Kadia Berarti Beres Cainah Pak Mana Subur Mana Deras Pak Bisa Dijelaskan Pak Ini Di desa Nauen Amina Pak Desa Kajambon Kecamatan Kecamatan Kramat Mulia Atau Jalaksana Pak Kramat Mulia Oh Kramat Mulia Oh beda lagi ya Kalau Pak Jambon itu Sudah ke Kramat Mulia Oh Masya Allah Teman-teman itu Berarti Kalau Ke Kabupaten Kuningan ya Pak Kalau ini Boleh Dijelaskan Pak Ini Tempat Ternak apa Tempat Ternak Kambing Berarti Ini Milik Pribadi Pak Bukan Tanah Itu Tanah Desa Oh ini Tanah Desa Setelah Itu Dikelola Oleh Warga Warga Yang Tidak Punya Tempat Tempat Lahan Kandang Lomba Oh Gitu Pak Ngontrak Ini kan Setahun Setahun Oh Jadi Bagi hasil Mungkin ya Atau Ngontrak Ngontrak Tanah Setahun Oh Iya Berarti Ini mah disebutnya Tanah Bengkok Mungkin Iya Iya Cuman Oleh Desa Dibuatkan Sarana Untuk Kemakmuran Warga Jadi Ini mah Khusus Ternak Kambing Di sana Ada Satu Tempat Di Sebelah Mana Pak Yang Yang Masjid Kebawah Mungkin ya Ada Aliran Air Betul 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 Berarti Ini Satu Wilayah Ini Ada Berapa Yang Megang Pak Atau Berapa Petani Yang Mengelola Sawah Kenapa Sudah Elah Panas Oh 18 Petanilat Sebutnya Ya Pak Masya Allah Satu Kandang Itu Ada Berapa Kambing Pak Nah sekarang sudah kemarin yang pada hadit itu dia semuanya dikeluarkan yang jauh besar gitu. Dijual gitu Pak, dijual. Kalau ada yang beli gitu, tapi memang umumnya kalau sedang musim kurban haji mah pada membutuhkannya Pak ya. Habis semua yang besar itu. Alhamdulillah teman-teman ku, subhanallah ya. Kesejahteraan dan kemakmuran hidup di kampung atau di desa sangat, ya istilahnya ini apa ya, banyak sarana yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan ya. Sudah beli yang bahan-bahan tuh buat raya gunung depan tuh, sudah berhubungan lagi. Oh gitu, oh sudah mulai... Kalau anak-anak yang di kandang, nggak beli, yang ada di kandang. Oh, kalau beli lagi bisa gitu ya? Bisa, iya iya. Dari isang, dari garu. Dari garu. Alhamdulillah kita ikuti Bapak ini ya teman-teman untuk melihat kandang atau ternak domba yang ada di desa Pajambon. Sudah ada Pabihi, ada Pabihi. Oh, Pabihi. Masya Allah. Ya, kita lihat ternak kambingnya, teman-teman. Oh, Masya Allah Bapak. Alhamdulillah menuju. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Damang Pak? Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak ya. Wah, Masya Allah teman-teman tuh. Ini ternak kambing. Yang berada di wilayah desa Pajambon. Kecamatan Kramat Mulia ya Pak ya? Iya, iya. Oh, iya, iya. Nah ini juga nampak kambing yang sedang makan rumput di sore hari ya Pak? Iya, iya. Bapak, sekarang Bapak Bihi, Saurna. Jadi, mau naminatnya? Pengurus desa mungkin ya? Udah, ini udah enggak. Udah, open siun. Open siun. Jadi, yang mengelola petani disini mungkin ya Pak ya? Yang mengarahkan gitu. Wah, Alhamdulillah. Sekarang Bapak, Bapak Bihi. Bapak, apa ya Pak? Oh, mohon. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah teman-temanku. Ini, ternak kambing atau kandang kambing. Ini berarti, Sakandang kambing milik warga, teman-teman. Mereka milik petani ya. Wah, mantap. Mereka malam. Bapak. Ayo, si Bapak. Anak. Nujuk mana Pak? Apa itu Pak? Oh, berarti... Ia mah khusus di wilayah si bapak, panggitan pak Ia mah nusa sekat kandang Masing-masing Mereka lihat ya teman-teman Nampak Kambing-kambing yang sedang makan rumput Di sore hari Ini suasana di desa Sangat makmur Ada juga bapak yang sedang Memberi pakan rumput Nah Ini juga Kambing Yang sedang Makan rumput ya teman-teman Makan rumput ya teman-teman Alhamdulillah Ya teman-teman ku Jadi Ternak kambing Yang berada di Di kapi bukit gunung ciremai ini Sangat subur Dengan pertanian dan Peternakannya ya teman-teman Ya teman-teman ku Masya Allah Aliran airnya teman-teman Sangat subur sekali ya Oh kita Lihat ke arah Tunggu Tunggu Nah ini masih area peternakan kambing ya teman-teman Kandang kambing milik warga sekitar Dengan Di samping kanan kirinya pemandangan yang sangat mengasihkan Terlihat juga Gunung Cirmai Dan tanaman-tanaman yang tumbuh subur Milik warga sekitar ya teman-teman itu Menambah pemandangan ini semakin lengkap Nah ini air mengalir dengan berasnya Teman-teman itu yang mengalir dari sumber mata air Gunung Cirmai Terima kasih Ya amat kenal Amat cukup sekali Dengan sumber airnya Alhamdulillah Nah ini Pohon Jambu kristal ya teman-temanku Nambak Sangat subur sekali Dan sangat banyak sekali Pohonnya Ya teman-teman Pohon jambu kristal Dengan buahnya yang Sangat lebat Buah jambunya Sepertinya ada yang sudah dipanen Nah Nah dibungkus Atau diborong kosan Pakai plastik ya teman-teman Ya teman-teman Di area Desa Pajambon ini juga Banyak Tumbuh subur Pohon jambu ya teman-teman Nampak terlihat Jambunya Ada yang sudah berbuah Dan sebagian Sepertinya sudah dipanen ya Teman-teman Karena Borong kosnya sudah kosong Dan sebagian juga Ada yang Masih Berbuah di Batang pohonnya Nah Nampak Ke arah Bawah ya teman-teman Pohon jambu Sangat banyak sekali Sepertinya Tanah ini khusus Di tanami jambu Semua ya Jambu kristal Nah ini Pohon Atau Daun Kacang ya Jenis tanaman Kacang teman-teman Belum Berbuah Masih Proses Pembuahan ya Teman-teman Teman-teman ul Kecang teman-teman Kecang teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati waduh jambu kristal teman-temanku jambu kristal asli desa pajambon bapak ini sedang 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 membuka borong song jambu aduh teman-teman ini hasil pertanian di desa pajambon ini ya dengan buah jambunya jambu apa namanya pak? jambu getas jambu getas buat DPD jambu kristal oge ayahnya oge pastada yanya teman-teman jambunya sangat mulus-mulus sekali teman-teman dan rasanya juga manis ya pak ya kalau sudah matang per kilo berapa pak jambu batu getas ini pak 7500 tapi 3 kilo 20 aja lah oh gitu teman-teman aslinya bapak petani menjual 7500 per kilo hanya dibulatkan kalau 3 kilo katanya 20.000 saja ya kita beli ya teman-teman 1 kilo usina paling limanya pak opat ya rata-rata opat opatnya saya cekap meren pak 10 kilo 20.000 saja kita lihat teman-teman jambunya untuk di kilo jambunya untuk di kilo wah kalau 3 kilo lebih udah enggak apa pak oh masalah teman-temanku sudah dikasih korting 3 kilo 20.000 3 kilo 20.000 masih ada lebih dua on diikhlaskan kata bapaknya terima kasih ya pak sama-sama ya pak alhamdulillah teman-temanku terima kasih ya pak terima kasih ya pak